dan masih bab tentang Qur'an wa'anun Umar bin Khotob radhiallahu anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam inna Allah yarfa'u bihadal kitabi akwaman wa yabau bihi akharin dari Umar bin Khotob radhiallahu anhu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam sesungguhnya Allah mengangkat derajat banyak kaum dengan perantaraan kitab Qur'an yakni kitab Al-Quranul Karim wa yabau dan merendahkan derajat kaum dengan Qur'an juga yakni kaum yang lain jadi Allah memuliakan satu kaum dengan Qur'an demikian juga menghinakan kaum lain juga dengan Qur'an tembun di ma'wan pak wong sing berpegang teguh dengan Qur'an pasti akan diangkat derajatnya oleh siapapun orangnya ma'wan peduli sukih, ma'wan peduli melarat ma'wan peduli rakyat, ma'wan pejabat ma'wan peduli hidup di mana saja buh di negeri Islam atau di negeri kafir kalau berpegang teguh dengan Qur'an pasti dia dimuliakan oleh Allah diangkat derajatnya oleh Allah sebaliknya kalau orang di mana saja kita berada dalam posisi apa saja kita kok tidak menjalankan perintahnya Qur'an siap-siap dia akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini maka nih nama'i dewi kemana saja itu fokus fokusnya itu Qur'an tidak hanya sekedar dibaca tapi apa yang ada di dalam Qur'an itu betul-betul kita amalkan kita jadikan panduan untuk kehidupan kita karena di dalam Qur'an sendiri ceritanya begitu ono'rojoh berpegang teguh Qur'an ya mulio'rojoh sintet Nabi Suleman Nabi Dawud Nabi Yusuf orang yang berpegang teguh pada perintahnya Allah pada posisi puncak kekuasaan ya dimuliakan oleh Allah dalam keadaan melarat koknya kalau Qur'an ya mulio' sintet yang melarat nabi Isa alaihi salam melarat Nabi Yahya alaihi salam semuanya melarat sampai kemudian ya ada buju sehingga melarat di dalam keadaan terimuliakan oleh Allah dalam kondisi melarat dalam kondisi sehat dalam kondisi sakit yang ter Nabi Singloro 14 tahun Nabi Ayub alaihi salam Nabi Ayub alaihi salam Nabi Ayub alaihi salam Nabi Ayub alaihi salam sampai diusir di sekolah kampung tetap berpegang teguh dengan perintahnya Allah secara kasat mata dihinakan orang dicaci maki di wis dibuat wali bahasa karena menjadi sampah tapi tetap dia dimuliakan oleh Allah akhirnya pun juga tampak kemuliaan beliau menikmati menikmati balik ngomong kemriki ini ini emas ini maksud dengan lebok sepiteng tetap emas tapi nyonsew nak tak diadai koyok nopo bungkus di bungkus rapi di ornamen sing indah di diteke ngomong itala seseng warang ya tetap temblek ini masyallah pun ini kunti ma'wan kitab kur'an ini di cekal sing tenanan urib kita muli dan urib nak cekal kur'an ini buat ini beban tidak diadai orang biasa tidak berjabat tidak ada beban orang ini orang ini ini imannya istiqamah orang yang imannya istiqamah yakin sempurna kepada Allah hidupnya tidak ada yang takut tambah nyedek dengan istiqamah maka nanti bagi dia terhadap urusan-urusan selain Allah dia tidak ada yang ditakuti karena hanya takut kepada Allah terhadap yang akan datang yang tentang tantangan mudah apa mau bingung perang nuklir biaya orang iman betul betul ini nuklir pun di anul bani iya nombor dunia kiamat ya nombor jari ini tambah seneng hutang lunas ini ngamur nombor nombor siap siap nuklir siap Iran nuklir siap Amerika nuklir siap India nuklir siap China nuklir siap Korea utara nuklir siap Indonesia nuklir siap Hann الس saya bingung saat ini saya bingung saya bingung saya bingung saya bingung kecerdasan buatan ini sekarang jadi momok di seluruh dunia orang-orang bingung rasa bingung kur'an cekl beres hidup ini akan jadi tenang kalau kita berpegang teguh kepada qur'an hasbi Allah wani mawakil cukup yang lindungi yang duit-duit gak duit-duit nyekl qur'an mulia rakyat pejabat nyekl qur'an mulia gak nyekl qur'an hina hina dan berpegang teguh dengan qur'an lanjut wain ibriuma radiyallahu radiyallahu nabi sallallahu sallallahu lala hasata illa fisnatain lajirun atahu lahu qur'an wa yakumu ana laili wa ana anna hari wa rajirun atahu malan fawwa yungfiquhu ana laili wa ana an laha ini 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 sering dibaca hadis ini dalam kitab Allah il-amah bab fadilah qur'an dari ibn Umar radiyallahu humar dari nabi sallallahu alai wassalam beliau bersabda tidak boleh dengki iri kecuali atas dua perkara yang pertama kita boleh iri kepada radiyallahu qur'an lelaki yang Allah memberi kepadanya qur'an kemudian dia berpegang teguh terhadap qur'an tadi siang dan malam sepanjang malam sepanjang siang ini boleh Pak iri kali wongi oleh kemudian yang kedua adalah radiyallahu malam lelaki yang Allah memberi kepadanya harta kemudian mereka atau dia selantiasa menginfakkan hartanya sepanjang malam dan sepanjang siang mutafakun ini ini Pak ini 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 sembarang iri ini 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 khasad artinya ribtoh ribtoh saling berlomba bukan iri nah iri ini orang ingin nikmati orang lihat diwe nikmat diwe pengen nak orang li nikmati yang di yang ilang orang senang ini 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 senang orang yang nikmat tidak nikmat ilang ini 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 sepeda motor nyar sering cucu dicolong wong wong alhamdulillah rasa noko nah ini 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 iri tapi nak nikmat orang terhadap koran ini orang 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 dia itu pengen orang li ini di diparingin nikmat koran istiqomah kelakuan ini mencerminkan kehidupan koran pengen nah ini nak pengen ngetan ini tidak mungkin pengen supaya orang nikmat koran hilang mesti mesti soalnya orang kepinginan ngetan ini artinya dia paham akan kemuliaan koran tidak mungkin dia berdoa supaya korannya dihilangkan dari orang itu tidak mungkin demikian juga orang yang diberi harta tapi sedekah yang diiri ini adalah sedekahnya Masya Allah tutup bondonisi ngakai tapi yang diinginkan adalah amalnya sedekahnya itu maka ini namanya ripto saling berlumba lumba maka keinginan semacam itu boleh Masya Allah tapi keinginan terhadap dunia hasad hati-hati kiri dengki jauhilah olehmu sifat iri dan dengki karena iri dan dengki itu akan memakan kebaikan kamu menghancurkan kebaikan kamu seperti kayu dimakan oleh api jadi pak melanya wajin ikut jauh iri kalau wong tonggoni duit tuku makanya sepeda motor nyar langsung mbak menengah tiga lingo padahal kredit tanggoni tuku mobilnya langsung dek-dek langsung dek-dek jadi ini kusali tonggoni rabi meneng langsung dek ini ini ruput ini urusan dunia niku kushi oboh memerintahkan pada kita janganlah engkau menteleng memanjangkan pandanganmu kepada kemewahan dunia ayat adis 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 apabila untuk urusan dunia unduru ilaman asfala minggu lihatlah kepada yang lebih rendah dari kamu latang guru ilaman fau kokum ojo melihat yang di atasmu untuk urusan dunia pak jenikan sawang sing sa'ng ngisore sampe tapi tapi lalu untuk lulusan akhirat delo sing sa'ng duri sampe an ojo diwalik pak ajur ini diwalik nyenyek akhirat delo sing isor urusan do 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 usah tahajud ini apa lu buddha haji ini kalau sholat istri ini satu sewa sosok ini ini ma ajur ini urusan akhirat delo sing sa'ng dur mu urusan dunia delo sa'ng isor kamu akan jadi hamba yang bersyukur oh tempat nak wong jowo ken ojo ndang nge nak melakuin ojo ndang ng menda kesandung nak melakuin ikun di keluk ma wong betul pak kalau orang banyak iri itu bukan tambah kebaikan tapi nanti banyak sandungan sandungan dihadapan kita semakin iri semakin banyak sandungan makanya wis gak usah merry ini paling ngapi pak tonggo ini diberi kenematan oleh Allah harta lebih banyak pangkat lebih kita ikut bergembira lah itu yang bagus Masya Allah pun dan ini terhadap Quran kita ikut bergembira kalau saudara-saudara kita tetangga-tetangga kita mengamalkan Quran dengan sungguh-sungguh dibaca diamalkan wa'anbaru bin azib radiyallahu anhu kolkana rojulun yak ro'usu rotak kahwi wa'indahu farosun marbutun bisyak dari baruh bin azib radiyallahu dulu seorang laki-laki membaca surat kahwi kemudian di dekatnya ada kuda yang diikat dengan ikatan ya diikat dengan dua ikatan fatah usyad sahabatun wajarat tadenu wajarat barosu yang biru minha maka apa apa namanya kudanya tadi fatah sahabatun 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 wajarat kepada kepada orang yang membaca yang membaca Al-Quran tadi maka dia mendekat kepada yang membaca Al-Quran ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam menceritakan hal itulah kepada Nabi maka Nabi bersabda itu adalah ketenangan yang Allah turunkan karena bacaan Qur'an ini 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 Masya Allah Pak ini Allah menunjukkan Pak diwacak nih Qur'an itu hati jadi tenang maka ini jenengkan kok sumpok ya obatnya napa mocha Qur'an lalu ini kau pujiannya kau utawi tombo ati lima warnani napa mocha Qur'an ngangen-ngangen sakmanani punlah di mana saja kemana saja di seluruh dunia ini cekleng Qur'an gawanan Qur'an Masya Allah enak boleh ini kadang-kadang uang ini Masya Allah Pak enak apa gabut jadi ini enak-kadang uang ini gabut enak-kadang uang ini istilah ngomong killing time membunuh waktu waktu dibunuh enak-kadang uang ini ngomong nganggur ngomong killing time Masya Allah killing time ini gimana Pak kadang-kadang main game kadang-kadang YouTube kadang-kadang ngomong ngomong ahli Qur'an untuk ngisi kekosongan itu gunakan untuk baca Qur'an adang-kadang ngomong airport pesawat anek penguang pesawat ditunda satu jam lagi wais langsung ruwibut macam-macam jenis kan gak sama elok ribut begitu ngomong alhamdulillah ditunda oleh rongjus ngomong dah mesti ngomong dah oh kasih gomong gak alhamdulillah ish nerusnya mojo Qur'an oleh rongjus alhamdulillah ngomong dah masya Allah makanya Qur'an ini gawa tembuk di-buk di pemuli sana ngontor Qur'an digital juru HP penak batulih nyekil HP tapi dulinan jeneng HP cekili Qur'an ngomong dah caranya Pak kenapa masya Allah tenang nanti hidup itu tenang nih nanti nopo-nopo cekil Qur'an akan diberikan tenangan dan ini kepak termasuk nyonsehu nak nunggu wong lorok mojo kur'an soalnya wong lorok ini kelaran tenang pah Ben tenang Pikirannya tenang Melantur Tengpundi-pundi Singloro Sibukan dengan Baca Quran Nah perlu Nyesewu Rumah sakit kan Biasanya nonton TV TV ini kan di setel Quran Terus maupun Tengpundi-tengpundi Kopro Bisan Mati ini gedek Ya Allah Malekat Jabut Gemes Jabut Langsung Soalnya Masya Allah Soalnya Kuluh Dia pernah Nyambangi Wong lorong pun Nyesewu Pak Naza Kuluh kurang-kurang jam Ngeten Terus akhirnya Budhal Wong Ngeten Nikul TV ini Masya Allah Akhirnya Kuluh Celuk Wong ini Mas Pak Renon Lepuk TV Ngeten Akhirnya Purun Pak Dipatih TV ini Ngaji Mbo Gak Rompok Si penting Bismati TV ini Dan ini Pak Nyong Zewu Makanya Anak-anak Kita Keluarga Kita Didiklah Dengan Bacaan Quran Dalam Kondisi-kondisi Kritis Bacaan Quran Supaya Apa Supaya Turun Ketenangan Fa'angzar Allah Sakinat Tahu Hikulubil Muminina Ini Supaya Turun Ketenangan Dengan Jatah Ini Ada Ayatnya Puh Hadis Diwacak Quran Mati Gak Fit Ahtalo Ya Ada Seperti Ingat Kepada Allah Itu Mutrat Perintah Perintah Kur'an Ngaten Ileng Karugus Yallah Ngajak Lunggu Turu Itu Dikon Ngatah Ngatah Ini Zikir Nabi Semoga Kur'an Kesel Zikir Insya'Allah Insya'Allah Kor'an Al-Quran Kitabi Al-Quran Dari Inblul Masud Rasulullah S.A.W Badan Siapa Membaca Satu huruf Dari Kitab Allah maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat aku tidak berkata alif lamim sebagai satu huruf tapi alif satu huruf lam satu huruf dan mim satu huruf jadi namo alif lamim oleh 30 kebaikan dilipatkan oleh imam dan miri nah ini pak lia-lianya amalan itu hitungannya per kalimat tapi khusus Quran hitungannya per huruf nah dikirlah ilaha illallah hitungannya satu kalimat per kalimat lah illallah tapi nak dikirlah hitungannya setiap huruf dan dikatakan aku tidak berkata bahwa alif lamim satu huruf tapi alif satu huruf lam satu huruf dan mem satu huruf berarti 30 kebaikan diripat yang lain pak kalau kita membaca ketika sholat setiap hurufnya diripat gandakan 50 50 kebaikan jadi pak maka ini usahakan kalau sholat sendiri di rumah buka Quran baca Quran maka nanti kita akan mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat dari sisi Allah asbah bacaan Quran kita wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Allah berikan taufik kepada kita sekalian oke wajah Quran dan ini nak tengkiripat tidak amal diterangni alif lamim itu yang dimaksud apakah alif lamim permulaan sholat bakoro atau permulaan sholat alam nasroh atau alam taroh alam taroh alif lamim berarti 30 kebaikan tapi kalau alif lamimnya alif lamimnya alam taroh berarti alif lamim awal surat al-baqoroh itu bukan 30 kebaikan tapi 90 kebaikan kenapa karena alif alif itu tiga huruf lam itu tiga huruf mim itu tiga huruf sehingga 30 kali 3 90 kebaikan makanya alif lamim yang ada dalam hadis karena hadis itu kan gak ada harokatnya alif lam menuduk harokatnya nak jinggi maksudnya alif lamim itu dalam alam taroh berarti ya alif lamim surat al-baqoroh itu 90 kebaikan karena terdiri dari 9 huruf kalau diturunkan hurufnya diturunkan hurufnya dan dengan fabillah qur'an ini menambah semangat kita untuk senantiasa baca qur'an walaupun wis barong maobot terus baca disini maghrib isa bapak-bapak baca qur'an terus wis enek sin teko gak onok sin teko mojo terus muruk ngaji gak muruk ngaji ya ngaji untuk diri kamu sendiri sudah sampai ngaji setiap hari di dalam hadis diterangkan setidaknya 10 ayat kita baca 10 ayat kalau 10 ayat kita digolongkan tidak termasuk orang-orang yang laleh tapi yang paling baik setiap hari itu minimum 100 ayat kalau 100 ayat nanti kita digolongkan oleh Allah di kalangan orang-orang yang tak ak kepada Allah makanya usahakan setiap hari baca 100 ayat dari kitab Allah terserah surat ma'am ma'am tapi yang paling bagus penak diurut ma'am mulai alif lam sampai anas mulai al-fateha sampai anas diulangi terus diulangi terus Masya Allah seumur hidup kita jadikan Quran itu sebagai aurat kita wiridan kita dengan banyak-banyak baca Quran pada benar dari Allah salah dari saya subhanallah Allah ma'u biham tiga asyad al-inaha inantan astagfirullah assalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi